Intro Melanjutkan pertanyaan yang tadi bahwasannya ada dalil-dalilnya, ada nas-nasnya Nah kemudian lantas kita sebagai kaum muslimin apa kekhawatiran kita ketika khilafah itu kembali ada Ketika Islam ini kembali mengatur urusan politik bernegara dan bermasyarakat, apa ruginya bagi kita? Padahal dalil-dalil dan nas itu ada Ya, bagi kita siapa ya? Bagi kaum muslimin Oh bagi kaum muslimin, tentu bagi kaum muslimin hadirnya khilafah kembali itu sebuah berkah yang luar biasa Ya, sekalipun ada yang menselisihinya Kalau dari dulu ketika semua kaum muslimin itu sepakat dengan khilafah, toh juga masih ada yang menselisihi kan? Yang tadi kita sebutkan di dalam makolahnya siapa? Imam Al-Mawardi Al-Mawardi Ya, Imam Al-Mawardi Al-Mawardi menyebutkan waktu itu yang menselisihi namanya Asom Tokoh Mutazilah Anehnya hari ini mereka yang memperjuangkan khilafah seringkali disebut Neo Mutazilah Jadi mereka itu sebenarnya sedang menuding dan jarinya itu berbelo Enggak berbelo Ustaz, karena kan yang kedepan cuma satu Oh gitu? Iya, sisanya kesini begitu kali ya Ya mungkin begini ya Jadi mereka sedang menuding diri mereka sendiri sebagai Neo Mutazilah Mutazilah gaya baru, karena menselisihi khilafah Seperti yang telah dilakukan oleh Asom Tokoh Mutazilah Kalau Syaf Udo'il bin Iyad itu Seingat saya tidak menyebut sebagai Mutazilah Tetapi yang menselisihi itu adalah Qodariyah Orang-orang Qodariyah itu malah menentang takdir Sama saja itu Nah jadi Berkah hadirnya khilafah itu karena memang secara historis terbukti Luar biasa Secara empiris pun juga terbukti secara luar biasa Mensejahterakan Sampai ditulis oleh Imam An-Nawawi Bahwa Wajibnya itu tidak hanya sekedar berdasarkan akal Tapi berdasarkan syara Oleh Imam Al-Mawardi dikatakan bahwa Itu dalam rangka Tadi saya sebutkan sebagai Khiro satid din Wasya satid dunyah Nah khiro satid din itu berarti apa? Berarti memang menjaga Haris Menjaga ustaz ya Haris menjaga agama Dengan khilafah itu agama akan terjaga Makos itu syariah akan tercapai Kalau tidak ada khilafah Makos itu syariah itu tidak akan tercapai Makanya kalau ada satu makolah hari-hari ini belakangan ini dikatakan Khilafah itu tidak boleh ada Kita harus mengikuti Makolahnya BBB Yang bilang BBB Karena dengan mengikuti BBB itu Makos itu syariah akan tercapai Lu ini Jaga sembung naik ojek Nggak nyambung Jack Nggak nyambung Justru makos itu syariah itu akan tercapai Tatkala khilafah itu diterapkan Karena fungsi dari khilafah itu adalah Khiro satid din Menjaga agama Syariah secara kafah akan diterapkan dengan baik Akidah umat Tauhid umat akan dijaga dengan baik Jadi seperti itu Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran Justru yang ada adalah Kebahagiaan Keberkahan bagi kaum muslimin Oleh karena itu harus diperjuangkan Memang Tegaknya khilafah itu Dan orang yang menolong agama Allah itu Akan ditolong oleh Allah Jadi jangan khawatir Dalam surah Muhammad disebutkan Barang siapa yang menolong agama Allah Maka Allah pasti Pasti akan menolong orang itu Dan Allah akan mengukuhkan kedudukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!